Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Bersainya produsen motor ngeluarin produk baru tiap tahun atau tengah tahunnya Bikin industri penjualan motor bekas makin meraja lelah Bahkan sampai ada motor bekas langka yang diburu konsumen lho Memang tidak semua motor bekas gampang dicari guys Ada juga beberapa motor bekas yang langka dan susah dicarinya Dan inilah motor second langka yang paling banyak diburu versi TV Otomotif Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Yamaha RX King Tentasi asap ngebul diiringi suara bising mesin 2TAC emang punya segmen pasarnya sendiri Makanya meskipun sudah jarang, motor 2TAC tetap gak ada matinya guys Bahkan tidak pernah sepi peminat ya Salah satunya adalah Yamaha RX King Motor yang sering dapet stigma motor maling ini secondnya banyak yang nyari lho Tarikan yang enteng bikin motor ini bisa ngehibrit dan nyaris gak mungkin dikejar Hehehe Siapa nih yang tertarik dengan Yamaha RX King guys Yamaha Viz Air Yamaha Viz Air Nih yang jadi second langkah yang selalu dicari Yamaha Viz Air ada 2 jenis guys Ada yang manual kopling atau manual aja alias kayak bebek biasa Dengan bodi bebek dan CC yang cenderung ringan Motor 2TAC ini juga asik diajak ngebut atau cornering di sirkuit guys Berminat menunggangi motor ini Yamaha Viz Air Yamaha Viz Air Nah dari sudut motor bebek ada Yamaha Viz Air yang sering jadi buruan Banyak kolektor tapi susah juga dicarinya Yamaha Viz Air pernah menjadi motor bebek andalan Yamaha pada zamannya Karena mesinnya yang bandel dan ringan buat diajak ngebut Kalau kalian nemu mungkin Yamaha Viz Air dijual kisaran 5 hingga 7 juta rupiah ya Tergantung kondisi juga guys Apa pendapat kalian tentang motor ini? Honda Revo Absolute Dari kubur rival ada Honda Revo Absolute Nih yang secondnya banyak jadi incalan tapi susahnya di barangnya Iri dan bandel emang jadi fitur yang ditawarin motor ini ketika dipasarkan oleh Honda Harga secondnya ada di kisaran 8 jutaan Tergantung kondisi dan perawatan dari tangan sebelumnya ya Tertarik membelinya guys Honda Vario Dari sudut metik Anda Honda Vario bermesin karburator yang banyak dicari tapi nyarinya bisa setengah mati Meskipun sistem full injection sudah ngalamin banyak perkembangan Nyata peminat motor sistem pembakaran karburator tidak benar-benar hilang Bahkan masih tergolong banyak Soalnya banyak yang menilai Vario dengan sistem pembakaran karburator jauh lebih bandel dibandingkan sistem full injection yang dijual belakangan ini guys Suzuki Skywave Dari sudut Suzuki ada skuter metik Skywave yang banyak jadi incaran Tapi nyari secondnya juga PR Karena emang jarang yang jual ya guys Itulah tadi ulasan mengenai motor bebek bekas langka yang paling banyak diburu di Indonesia ya Nah mana nih motor yang menurut kalian sangat cocok dibawa pulang guys Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya